musik 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 good morning guys hari ini adalah hari ketiga kita di moscow jadi setelah kita kemaren seru-seruan nonton piala dunia wow gua masih merasakan sekali effortnya gimana euforianya gimana, wow keren banget nah, hari ini kita bakal jalan-jalan keliling kota Rusia kita bakal kulineran kita bakal nyari tempat belanja mungkin kuliner oleh-oleh, banyak deh pokoknya nah terus hari ini gua mau kasih tau jadi di Rusia itu, sebenernya sekarang tuh lagi musim panas ya, lagi summer tapi anginnya tuh, ya Allah kenceng banget, anginnya tuh dingin bener-bener nusuk gitu loh mungkin, karena kita orang Indonesia yang terbiasa tropis jadi, ini menurut gua panasnya sih lumayan standar lah panasnya, tapi anginnya kenceng banget mungkin karena Eropa kali ya jadi buat kalian nanti yang mau datang kesini saat lagi summer musim panas kayak gini gua sih nyaranin kalian tetep bel jacket sih, karena ini dingin banget jadi kita jalan-jalanin oh iya, sekarang kita bakal naik metro ini adalah metro yang terdekat di hotel kita kita bakal jalan-jalan lagi ke tengah kota kita bakal lihat nih tempat-tempat keren yang ada di Moscow yaa, gimana ya oke, nah jadi hari ini aktivitas kita adalah kita bakal feeling metro jadi kita bakal ngedatengin metro-metro yang bagus di Moscow yang katanya bagus banget di kota Moscow dan gua sekarang udah nyampe di salah satu metro station nanti namanya ada di sini mungkin nanti namanya ada di sini gua gak tau spellingnya kayak apa jadi keunikan di metro ini adalah jadi desain di metro ini tuh kayak ada palu aritnya gitu dan di sini ada salah satu eskalator terpanjang di Eropa keren banget kan eskalator ada di belakang gua nah, jadi ini adalah eskalator terpanjang di Eropa oke, ujungnya aja gak keliatan tuh kebetulan ini panjang juga no iya iya ya ternyata di metro ini tuh kayak ada live band gitu kalau di Indonesia mungkin ke pengamennya gitu kali ya wow keren 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 oke, jadi ini gua pertama kali ini naik metro di stasiun ini karena ini adalah jalur biru gua belum tau sih perbedaan jalurnya tuh apa aja kenapa dibedain menjadi warna kayak gitu jadi yang biasa gua naikin itu jalur warna hijau nah setelah kita naikin jalur yang warna biru nanti gua liatin petanya oke, jadi sekarang kita udah nyampe di stasiun park Pobedi itu di line yang warna biru yang tadi gua udah jelasin gua udah liatin tapi ntar gua cari deh perbedaannya apaan nah stasiun di sini itu bisa dilihat kayak lebih modern gitu gak sih? berat deh kayak lebih kekinian lah lebih modern kalau yang tadi kan stasiun yang hijau kalau misalkan kalian bisa lihat itu masih apa ya masih gua gak bisa dibilang kuno juga sih pokoknya masih kayak gak dulu gitu deh padahal ini kayaknya dia udah modern banget keramik keramik ya nah guys jadi di park Pobedi ini selain dia udah modern ternyata dia punya keunikan lainnya nih jadi ada mural gede banget di sini tuh dan ini jadi salah satu tempat wisatanya Moskow juga nih liat deh muralnya di situ tuh gede banget liat deh liat deh isinya wisatawan semua gitu udah foto-foto di mural ini gokil nah sekarang kita bakal ke metro yang lain hijau namanya Dostovetskai itu ada apa aja di situ G? di situ ada.. jadi dibangun untuk merayakan sastrawan yang terkenal Rusia Dostovetskai oke oke jadi kita bakal liat nih karyanya si sastrawan Rusia itu tuh disana tuh dan ini adalah Dostovetskai sastrawan yang ngebuat.. buat foto ya? karya-karya di.. di dalam metro ini nih seren oke jadi hari ini kita kan tadi udah jalan-jalan di metro yang keren di Moskow sekarang kita bakal jalan-jalan di kotanya kita bakal ke.. mungkin kita bakal sempet ke Red Square karena Red Square tuh ada di depan kita gitu oke ternyata.. untuk menuju Mall tuh kita harus masuk ke dalam Red Square-nya dulu gitu gak apa-apa deh sekarang ini kita main kita masuk ya yaa.. sekarang kita udah masuk ke dalam Red Square-nya nih udah ngelewatin pintu pemeriksaan kita lihat di dalamnya sebagus apa let's go oke ternyata di dalam sini luas banget, lihat deh gua kira tuh kayak apaan ternyata isinya tuh ke lapangan besar gitu tuh keren 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 kita bakal masuk ke dalam GAM Mall oke guys akhirnya setelah tadi kita udah jalan-jalan, teling-teling ke tempat stasiun metro yang bagus terus kita sekarang udah nyampe di GAM Mall jadi disini.. bisa dibilang mall ini adalah mall yang terkenal banget yang direkomendasiin sama banyak orang untuk datang karena mallnya unik banget terus kapan dari pagi kita belum makan akhirnya kita makan disini deh dan ga punya juga lucu gitu jadi kita bakal beli banyak souvenir-nya Pildun nih kita belanja jadi gara-gara ANOF kelamaan di toko ini akhir gua jadi ikutan belanja juga nih ANOF ANOF jadi kan tadi gua sempet beli es krim sendiri nih sekarang gua beli es krim yang ini kita lihat bedanya apa ya guys ini baru yang namanya Pisa Sio aduh loh ini enak banget yang tadi itu kayak kaceng coy aneh banget oh ini kaceng sih Pisa Sio cuman kayak sebelum aja betul lebih enak yaa.. 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 semacam daya tarik orang Mos.. oh sorry.. orang luar Moskow yang untuk datang ke sini adalah salah satunya ini nih daya tarik untuk orang luar dari Moskow itu Kremlin karena ini adalah salah satu tempat yang bersejarah sih setau gua gua pengen banget masuk ke dalam sih tapi di sini banyak banget orang yang dateng banyak banget wisatawan-wisatawan foto-foto keren banget akhirnya keren Jadi, ada beberapa orang yang rekomendasiin Kalo misalkan kalian mau belanja Ini tempatnya indie banget Hits gitu, KM20 Kita coba liat ke dalam Yeah What Yeah 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 Yeah